Hai kalian barusan dapet Verina dan bingung cara ngebutnya kalian datang ke video yang tepat ini dia panduan lengkap untuk guide-nya Verina langsung ke pembesarnya let's go Seperti yang aku bilang sebelumnya ini adalah panduan lengkapnya jadi bakal ada timestamp untuk mempermudah kalian untuk menonton video ini yang pastinya guys Oke kita mulai dulu dari kegunaan si Verina ini untuk dari kegunaan si Verina ini adalah karakter support yang bisa ngeheal dan dia juga bisa ngebuff damage ke seluruh party membernya kalian dan senjatanya si Verina itu adalah Rectifier yang bare elemen spektro di sini ya jadi kira begitu untuk dari rollnya si Verina saya aku bakal membahas ke penjelasan kit Forte nya dia ya kayak kita mulai dulu deh dari Forte basic attack di sini Forte basic attack si Verina itu enggak yang spesial sih untuk dari basic attack-nya itu pengen yang bikin spesial si Verina induk ketika hit basic attack kelima itu bakalan mendapatkan start dari Forte circuitnya dia di sini ya kan bisa lihat tuh untuk dari serangan kelimanya dia dan itu Forte circuitnya bakalan yang berguna buat ngeheal nantinya ya tapi aku bakal bahas di bagian Forte circuit guys dan satu lagi yang spesial tuh pengen mid-air attack nya si Verina itu dia nyerang ya bukan pelanjang attack sebenarnya bisa pelanjang attack dengan tahan basic attack-nya dia ya itu bakal menciptakan pelanjang attack saat di udara lebih dari itu enggak ada yang spesial untuk dari dodge counternya itu jadi kita bakalan skip aja nah untuk dari skillnya si Verina itu bakalan nge-damage ke musuh dan si Verina bakal dapetin stock buat Forte circuitnya dia seperti yang kalian lihat ini enggak harus kena ke musuh ya udah buat dapetin stock Forte circuitnya jadikan bisa kalau lagi eksplorasi nih itu kan bisa isi-isi aja gitu loh untuk dari start Forte circuitnya si Verina ini buat nyimpan-nyimpan bisa ngeheal gitu ya ini kalau misalkan lihat itu enggak perlu ngehit musuh itu bahkan tetap nambah gitu stakpo Forte circuitnya ini dan sekaligus Resonance skillnya bakalan nge-damage ke musuh ya apa yang guna Resonance skillnya seperti itu itu adalah cara kedua ya buat dapetin stock Forte circuitnya selesai kita bakalan bahas aja ke bagian Forte circuitnya si Verina ya Nah untuk dari Forte circuitnya si Verina yang namanya star follower Blossom untuk cara nge-aktifinnya itu adalah kalian pakein heavy attack ketika kalian punya staknya si Verina ini enggak harus full walaupun satu tetap bahkan bisa di-trigger yang untuk dari Forte circuitnya ini jadi guna Forte circuit ini bakalan nge-heal ke karakter seluruh party membernya kalian ya jadi caranya itu ada dua buat nge-trigger Forte circuitnya ini jadi kalau misalnya kalian lagi di bawah gitu ya atau lagi di tanah kan tinggal tahan aja basic katanya kalian itu bakal nge-heal dan cara satunya lagi kalian bisa lompat itu nyerang dengan basic attack maka stack dari Forte circuitnya si Verina ini bakalan kekonsumsi untuk nge-heal ke seluruh party membernya kalian gitu guys untuk dari Forte circuitnya tuh bisa di combo ini ya Jadi kalau misalkan dari bawah kalian tinggal pencet aja heavy attack makasih Verina bakalan nyerang mid-air attack ya dan setelah serangan mid-air attack nya si Verina adalah setelah kalian menggunakan heavy attack itu bakal mengkonsumsi stak Forte nya si Verina dan bakal nge-heal ke seluruh party membernya kalian itu bisa jadi cara untuk kombonya si Verina biar lebih enak lagi kira begitu untuk dari Forte circuitnya si Verina ya dia itu pada dasarnya nge-damage dan nge-heal gitu ya paling utama sih nge-heal sih nah jadi selanjutnya aku bakalan bahas ke Resonance Liberation disini nah jadi saat kalian menggunakan Resonance Liberation nya si Verina si Verina bakal nge-heal ke seluruh party membernya kalian dan Verina bakal memberikan mark photosynthesis ke musuh sekitarnya gitu ya nanti bakal ada mark kayak gini guys ya Nah mark ini ketika kalian hit itu si Verina bakal menghasilkan damage ya ke musuh tersebut gitu damage tambahan gitu dan seligus si Verina bakal nge-heal karakter yang diaktif gitu ya ketika damage tersebut muncul gitu ya Nah jadi kira-kira gitu untuk dari Resonance Liberation nya ya hadit Oke sebenarnya untuk dari intro skillnya si Verina intro skillnya nggak ada yang spesial sih tapi enaknya ketika kalian lagi sekarat nih karakter kalian kalian lagi punya stack Forte nya si Verina atau stack potesynthesis itu ya itu Verina bisa langsung nyerang di udara dan itu otomatis bakal mengkonsumsi stack Forte nya itu dan bakal nge-heal ke seluruh party membernya kalian enaknya gitu tuh kira-kira begitu untuk dari intro skillnya si Verina dan nge-heal untuk dari outro skillnya si Verina karakter selanjutnya yang diganti itu bakal mendapatkan heal tambahan sebesar 19% dari atknya si Verina untuk per detiknya selama 6 detik ya di sini dan seluruh karakter di party kalian itu bakal mendapatkan 15% damage tambahan atau damage buff gitu selama 30 detiknya untuk cara triggernya ya pasti kalian harus fullin konser togausnya kalian dan kalian tinggal ganti aja karakter kalian gitu loh karena kayak gitu Nah otomatis kayak ada aura-aura gini itu tandanya karakter kalian itu lagi dapat buffnya si Verina atau dapat hilang si Verina ya pakai sudah gue akan bahas beberapa dari Inherit skillnya si Verina di sini nah untuk Inherit skill pertama ketika si Verina itu menggunakan heavy attack star flower blooms atau mid-air attack star flower blooms ini dari heavy attack yang Forte circuit sama mid-air attack yang Forte circuit ya guys aja di kan harus punya dulu stock Forte nya itu ya atau stock photosynthesis itu guys atau kalian juga bisa menggunakan Resonance Liberation si Verina yang namanya alboreal voloris atau kalian juga bisa menggunakan outro skillnya si Verina itu banyak banget caranya triggernya tuh di seluruh rekan timnya kalian itu bakal mendapatkan buff attack sebesar 20% dan selama 20 detik di sini ini bakal bagus banget nambahin buff attack lagi tuh misalkan udah kebuka Inherit skill pertama selanjutnya untuk dari Inherit skill kedua yang namanya grace of life ini ketika karakternya di dalam partinya ada Verina itu terkena damage yang fatal gitu itu dia bakalan diproteksi ya guys jadi enggak langsung mati dan engkau tersebut akan mendapatkan skill yang di scaling dari attacknya si Verina dan ini berlangsung sampai 10 detik yang untuk dari silta itu dan ini efeknya dapat ditrigger satu kali setiap 10 menit ya jadi lumayan banget buat kalian yang skill isu enggak bisa nge-doge gitu ya selesai aku bakal bahas kebagian senjata terbaik buat si Verina untuk senjata yang paling bagus buat saat ini buat Verina itu senjata dari gacha yang namanya variation ya di sini ini kalian bisa dapetin dari benernya si Jian ya sekarang ya ini bisa kalian gacha aja kalau misalkan pengen dapetin kalau seandainya belum punya ya ini nambahin energi regen ya untuk dari second start itu terus terus ketika kalian itu menggunakan resonance skill itu bakal nambahin 8 energi konsertonya kalian gitu ini bakal bagus banget buat si Verina karena Verina itu kalau bisa sih sebut cuma sebentar gitu di di on-field karena kalau terlalu lama di on-field yang ada seluruh partik kalian itu bakalan kehilangan DPS yang cukup lumayan banyak gitu jadinya gitu ya Nah kalau untuk senjata alternatif lainnya kalau misalkan enggak punya senjata bintang 4 yang namanya variation itu karena dapatnya dari gacha ya itu kan bisa pakai senjata bintang 3 aja itu kalian bisa pakai rectifier of Vager yaitu second startnya nambahin lagi regen juga untuk dari pasifnya itu ketika kalian menggunakan resonance skill itu bakal nambahin dengan resonance energi kalian sebesar 12 di sini ya atau kalian juga bisa pakai in rectifier of night ya kalau misalkan pengen hilang lebih bagus lagi kalau seandainya energi regen kalian itu udah tinggi gitu ya kalian bisa pakai rectifier of night seperti aku ini guys perlu kalian ingat untuk dari Verina itu scaling healnya dia dari attack persennya jadi HP itu enggak bakalan ngeru ya Nah kira-kira begitu untuk dari beberapa weapon yang bisa kalian pakai untuk saat ini berdua kalau misalkan menemukan video ini bermanfaat kalian bisa super aku dengan like share dan subscribe guys karena itu sangat ngebantu aku banget untuk perkembangan channel aku ini dan semua itu gratis guys yang pastinya Nah kalau untuk dari eko set itu kalian pakai lima set regenerating glow ya Nah untuk dari main eko esnya kalian pakai ini yang dari yang klamiti kelas ini yang belborn geose loan ya di sini namanya kenapa ini paling bagus karena dia bisa ngasih damage bersamaan dari defense tapi si Verina bukan main dari defense ya di sini tapi enggak papa karena dia bisa ngasih shield yang bisa profit 50% damage reduction dan dia bakal bisa nambahin damage boost sebesar 10% ke karakter yang lagi aktif ya Nah itu jadi bagus banget karena bisa damage reduction 50% itu lumayan banget loh ya guys ya yang aturannya kalian mungkin bakal diwanchot sama musuh itu enggak bakalan terjadi karena kalian pakai main eko yang belborn geasol ini guys untuk saat ini yang paling bagus itu lima set regenerating glow ini ya ini dia bakal bisa nambahin attack-nya sup keseluruh party member kalian dengan hanya nge-heal aja gitu ya cara ngetrigger itu dan kalau untuk dari main start yang kos 4 itu kalian bisa kasihin healing bonus atau kalau misalkan nggak punya healing bonus kan bisa kasih attack persen paling bagus kali kasih healing bonus aja guys ya Nah kalau untuk dari kombinasi eko esnya kan bisa pakai n43 111 atau kan juga bisa pakai n43 11 ya kalau untuk dari kombinasi 433 11 yang kos tiganya aku saranin dua-duanya energi regeneration aja gitu ya dan untuk dari ko satunya itu khasnya kalian kasih attack persen aja karena scaling kira sifernya itu dari attack persen kalau misalkan pengen pakai in yang kombinasi 43 111 itu untuk dari kos tiga tetap sama itu tetap pak yang main startnya itu energi regen ibadanya yang kau satunya mensal itu attack persen nah dia yang kos 4 healing bonus atau attack persen kos tiga itu energi regen kos satu itu kalian kasih attack persen aja guys pastikan kalian harus cari lima eko yang berbeda-beda agar sonata efeknya tuh aktif ya karena kalau misalnya sama sonata efeknya tuh nggak bakalan dihitung kayak kalau misalnya sama ada yang sama gitu ya Nah untuk beri parti terbaik Farina untuk saat ini Farina bisa di siapapun ya DPS siapapun si farina tuh bisa karena ini bisa ngebuff damage ke seluruh remis gitu pada dasarnya seluruh elemen bisa dibuat sama si Farina nih tapi menurut aku nih Farina bakalan harus ada di barang sama partinya jinsi nanti guys ya karena kita jinsi pasti sama Farina bakal nyambung banget sih menurut aku tapi lebih dari itu Farina adalah kater universal kan bisa barengin sama siapa aja sampai ke depan pun kayaknya masih bisa kayak barengin sama siapapun deh timnya cuman kayak gitu jadi kan bisa barengin sama siapapun yang penting kalian cuman bawa satu support aja guys ya jangan kalian bawaan dua support gitu ya jangan kalian bawa bayi lagi yang ada kalian DPS loss yang ada ya bukan nambah damage malah hilang DPS ya kalian jadi kombinasinya itu satu main DPS satu sub DPS dan satu si Farina ini nah untuk dari cara main Farina itu caranya gampang sih sebenarnya untuk cara main Farina ini kalau awal-awal pertempuran dimulai kalau bisa itu mulai kombonya dari si Farina dulu ya kalau misalnya awal-awal itu kalian ada Resonance Liberation ya kalian pakein aja Resonance Liberation nya si Farina gitu ya feel free aja terus kalau misalnya dia ada Eco skill kalian pakein aja Eco skillnya kalau misalkan perlu heal ya kan tinggal pake aja heavy attack itu bakal ngeheal dan ketika udah penuh concerto gauchnya itu kalian switch ke karakter selanjutnya itu adalah kater sub DPS ya Nah kater sub DPS nya kalian trigger gitu kan untuk dari skill concertonya dia itu baru kalian switch lagi ke DPS kalian gitu nah cara mainnya sih gitu aja sih untuk cara mainnya si Farina simpel sebenarnya ya kalau misalnya kalian itu perlu heal kalian tinggal saja ke si Farina atau buahnya tuh udah habis ya durasinya cara nandain buff itu udah habis ya kan lihat tinggal lihat aja untuk dari karakter kalian tuh udah enggak bersinar-sinar lagi ya kayak ada efek khususnya udah enggak ada lagi itu tandanya bahwa udah habis itu untuk dari spainannya akan tinggal switch aja lagi ke si Farina ulangnya aja proses sebelumnya kalian lagi ke sub DPS kalian baru dulu kalian switch ke main DPS kalian nah kira-kira gitu sih untuk cari cara rotasinya si Farina ya so jadi kira-kira begitu untuk dari guide si Farina ini harap videonya bisa membantu kalian jangan lupa di like di share soal juga cek juga gede-gede karakter-karakter yang lainnya karena aku bakal mengusahain buat-buat gede karakter-karakter di Woodring Waves ini ya guys ya pasti biar kalian lebih paham lagi untuk itu dari game Woodring Waves ini biar enggak asal mukul-mukul aja saya yang enggak tahu apa-apa sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye dadah thank you